Video mencekam detik-detik OPM sergap BRIMOB berakhir petaka, KKB Papua tertembak. Potongan video yang menampilkan anggota Brigade Mobil BRIMOB diadang dan diserang kelompok kriminal bersenjata KKB Papua ketika melakukan patroli beredar di media sosial. Peristiwa tersebut diketahui publik setelah salah satu warganet DX dulunya Twitter, melalui akun Adheral Asteris-Asteris mengunggah video detik-detik anggota BRIMOB terkejut ketika diserang organisasi Papua Merdeka OPM. Dalam video yang beredar, tampak beberapa anggota BRIMOB bersenjata lengkap menyusuri jalan setapak di gunung yang dinarasikan pengunggah berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua-Pegunungan. Tiba-tiba muncul suara tembakan yang dilakukan KKB Papua dari balik semak-semak. Dengan sigap, anggota BRIMOB segera mengambil posisi untuk menembak dan melakukan serangan balasan. Detik-detik patroli jalan kaki anggota BRIMOB diadang gerombolan OPM, tulis pengunggah. Dilansir kompas.com, Kepala Satuan Tugas Kasat Gas Hubungan Masyarakat Humas Operasi Damai Chartens Komisaris Besar Kombes Pol Bayu Suseno membenarkan adanya peristiwa penyerangan terhadap anggota BRIMOB ketika patroli oleh KKB Papua. Namun, peristiwa tersebut terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 terhadap anggota BRIMOB yang tergabung ke dalam Satgas Operasi Damai Chartens, bukan di Provinsi Papua Pegunungan seperti yang dinarasikan di media sosial. Bayu memastikan, anggota BRIMOB yang diserang tersebut tidak ada yang terluka maupun gugur. Mereka membalas serangan KKB Papua dan menyebabkan satu anggota kelompok separatis tersebut terluka. Anggota KKB ada yang tertembak, namun dibawa lari teman-temannya, ujar Bayu saat dihubungi kompas.com selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024. Infonya satu orang terluka tambahnya. Bayu menjelaskan, serangan tersebut terjadi ketika beberapa anggota BRIMOB menjalankan patroli rutin ke hutan. Wilayah yang masuk daerah patroli merupakan kawasan yang rawan KKB Papua. Sebagai informasi, Satgas Operasi Damai Chartens telah diperpanjang masa tugasnya dari Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024 hingga selasa tanggal 31 Desember tahun 2024. Dilansir dari Laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Rabu tanggal 10 Januari tahun 2024. Operasi Damai Chartens berfokus pada penegakan hukum KKB dan kelompok kriminal politik KKP di Papua. Sasaran operasi meliputi wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan fokus pada 9 kabupaten tertentu, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiay, Puncak, Nduga, Jaya Wijaya, dan Jaya Pura. Salah satu tantangan yang masih dihadapi Satgas Operasi Damai Chartens, termasuk pada kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehartens oleh KKB.